Intro So, hai teman-teman, balik lagi bersama saya disini The Stone Crab Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman kita bakal membuat sebuah mobil es krim teman-teman Ya, jadi mobilnya itu seperti ada yang di belakang sana Nah, itu adalah mobilnya teman-teman Waduh, jadi ini sangat simpel banget untuk kita buat Berarti kalian sudah subscribe channel ini karena disini saya bakal bikin video-video yang sangat Itu villager ngapain bro? Waduh, jadi saya bakal membuat sebuah video-video yang sangat keren disini Jadi kalian harus subscribe ya Aduh, ini kayaknya villager ini mau ikut dalam video deh Waduh, aduh, oke Jadi mobilnya seperti ada yang di belakang sana Dan ini membutuhkan blok-blok yang sangat mudah banget Pasti kalian sudah bisa membuatnya nanti Oke, jangan lupa like subscribe, like, dan hidupkan lonceng notifikasinya Oke, langsung aja kita ke tutorialnya, let's go Oke, untuk membuat mobil ini Kita membutuhkan beberapa blok teman-teman ya Atau item, jadi itemnya itu ada disini Ada, ya ada pink concrete Ada smooth quartz block Ada smooth quartz slab Ya, ada blok concrete Black concrete ya Ada glass, ada juga Kita ambil dulu yang penting-penting aja dulu ini ya Langsung aja kita bikin teman-teman ya Langsung aja kita bikin di sebelah sininya Oke, nanti dulu ya Kita bikinnya itu dimana ya Mungkin disini aja teman-teman Oke, disini aja Lalu kita bakal bikin langsung Kita pertama-tama kita taruh disini dulu Satu blok Satu blok Ini teman-teman ya Blok black concrete Lalu kita jaraki sebanyak 1 2, 3 Lalu di blok keempat kita taruh lagi Dan ke kiri ya teman-teman Kita jaraki sebanyak 1 2, 3, 4, 5, 6 Jadi disini kita taruh Lalu kita jaraki disini lagi Satu 2, 3 4, 5, 6 Dan di blok ke-7 Kita taruh blok teman-teman ya Seperti ini Oke, dan ini sudah benar teman-teman ya Lalu kita bakal ambil dulu button-nya Kita pakai button stones Dan kita taruh di sebelah sini Di sini agar menjadi ban mobilnya teman-teman Oke, kita taruh semuanya Oke, dan di sebelah sini juga Oh my goodness Ini sudah jadi ban-nya aja ya Waduh Lalu kita ambil yang namanya smooth quartz slab Kita taruh disini Oke, lalu kita ratakan aja Ini sebagai dasar dari mobilnya teman-teman ya Kayak seperti itu aja Oke, kita bikin seperti ini Dan kalian tambahkan ke depan sebanyak 1 baris lagi teman-teman Di depan dan di belakangnya juga ya Jangan sampai lupa Oke, jadi ini sudah jadi fondasi mobilnya teman-teman Lalu kita bakal bikin yang Ya, bagian mobilnya teman-teman Pertama kita ambil dulu pink concrete-nya Kita taruh disini 2 baris Seperti ini Lalu kalian ke kanan tambahkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teman-teman Lalu kita hubungkan saja ke sana Kalian ikuti aja polanya Dan kita bawa ke samping sini Oke, teman-teman lalu setelah seperti ini Di blok ketiga dari sini Kita jaraki 1, 2 dan di blok ketiga kita tarik ke atas sebanyak 3 Blok 1, 2, 3 Di sebelah sini juga 1, 2, 3 Lalu kita hubungkan Dan kita tarik ke depan lagi 1 baris teman-teman Nah, seperti ini sudah jadinya ya Lalu kita tambahkan ke belakang Dari sini aja Kita tarik ke belakang teman-teman Nah, mantep lah ya pokoknya Oke, seperti ini Dan disini kita tutupi juga Dan disini kita tutupi full Oke, dan untuk di bagian sininya Kita tambahkan lagi 1 blok disini Dan juga disini teman-teman ya Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4 Ke atas 2 Jadi 4 kali 2 yang Bolong ya Waduh, parah-parah Lalu kita tambahkan disini Glass Sebagai kaca mobilnya teman-teman Oke, seperti ini Nah teman-teman, jadinya seperti ini teman-teman ya Lalu kita tambahkan disini juga Bentar dulu ya Jangan disini ya Waduh Kita lubangin dulu yang disini dong Waduh Kita lubangin 3 blok Lalu kita taruh lagi Glassnya teman-teman ya Lalu kita bakal Saya lupa ini ya Mau ngapain ya Lalu kita ambil yang namanya glass pane Kita taruh disini glass pane teman-teman ya Oke Jadinya seperti ini Lalu kita ambil yang namanya item frame Dan juga warna Red Red stand glass pane teman-teman ya Panel kaca berwarna merah teman-teman Lalu kita taruh disini Kita taruh Seperti ini Dan di belakangnya juga teman-teman ya Oke Lalu kita taruh disini juga Nice Oh my goodness Ini udah bagus banget ya teman-teman ya Dan lalu kita bakal tambahkan yang namanya Seprus Treador teman-teman Kita tambahkan di atasnya sini Dan di bawahnya sini juga Ini Kita jadikan sebagai mejanya ya Ceritanya teman-teman Oke Lalu kita ambil yang namanya ini White banner teman-teman ya Kita simpen dulu barang-barangnya Yang kita tidak perlukan lagi Oke Lalu kita ambil yang namanya White banner Nah Ini kita Ini mudah banget bikin ya teman-teman ya Yang seperti ini Coba kalian ambil aja Banner berwarna putih Dan Pewarna merah Kalian tinggal gabungkan aja Dan kalian pilih yang garis seperti ini Ini sangat mudah banget Itu udah ada kok ya Jadi saya gak usah bikin tutorialnya Untuk bikin banner ini Karena ini sangat mudah banget teman-teman Waduh Lalu kita bakal taruh disini Kita ambil Bersik Kita ambil disini Tambahkan seperti ini Oke Lalu kita taruh disini Yang namanya Walk button Kita taruh disini Dan juga disini Oh jangan disini cuy Tapi disini ya Oke Ini baru bagus banget teman-teman Lalu kita taruh juga disini Lagi satu Oke Nice Lalu setelah seperti ini Kita Tambahkan Yang namanya Lever teman-teman ya Kita ambil lever Kita taruh disini Dan kita Oke Kita ubah menjadi Ke belakang ya Dan itu udah jadi kok ya Lalu kita bakal Tambahkan Yang namanya Oke Kita langsung aja kasih Lender disini Oke Sebagai penerangan Dan kita Taruh yang namanya disini Iya Namanya Chess Kita taruh Chess disini Dan disini Kita taruh Rail Dan kita taruh Minecraftnya Dan ya Udah jadi Kita taruh Tinggal Seperti ini Oke Dan ya Udah jadi kok ya Dan Lalu kita Tinggal masuk ke dalam aja Sebenarnya Lalu kita masuk ke dalam aja Let's go Oke Nice Lalu kita Tambahkan disini dulu Seperti ini Biar lebih mudah ya Oke Lalu kita Tambahkan lagi Di sebelah sininya Kita tambahkan disini Yang namanya Smooth quartz Block Kita taruh dua block Seperti ini Lalu kita tambahkan Disini pintu besi Lalu Ya Ini sudah jadi Kulkas Satu Kulkas ya Seperti ini Waduh Lalu kita taruh disini Black spurness Black spurness Seperti ini Dan kita ambil Barrel lagi Kita taruh Barrel disini Dan It's okay Ini sudah bagus banget Dan kita ambil Chess lagi satu Dan kita taruh Disini ya Waduh Udah jadi Ini udah berubah Gini Udah punya pekerjaan ya Jadi penjual es krim Waduh Parah Parah Oke Lalu kita taruh disini Juga beberapa Chess Disini Oke Lalu kita taruh Beberapa bunga Seperti ini Dan Di sebelah sini juga Dan kita kasih Lentra lagi Biar Lebih terang ya Dan Oke Ini sudah jadi Dalamannya Dan Oke Kita bakal keluar Eh Kita lupa Mengasih Villager ya Sebagai penjualnya Oke Kita hancurkan Dan kita bawa Kesini dikit Oh my god Nice Ini udah ada penjualnya ya Jadi kita itu Nggak usah jual-jual es krim Karena udah ada yang Jual Tuan Waduh Parah Kita tutupin aja Dan Oke Ini udah jadi Tuan Waduh Keren banget Tuan Dan Setelah terakhir Kita ambil yang namanya Salju Atau snow Dan Ya Ini tutorialnya Emang beda dikit Dari orang lain Dan Ini saya bikinnya Langsung Autodidak ya Dan kita taruh Disini ya Snownya Di atas Ya Pokoknya gitu lah ya Dan ini udah jadi Mobilnya Udah keren banget Waduh Keren banget Pokoknya ya Waduh Kita simpen-impen aja Sekarang Oke Dan ini sudah selesai Ini kurang lebih Sudah jadi sepenuhnya Dan Oke Mungkin sekian dulu video kali ini Cuy ya Sekian dulu video kali ini Jika kalian suka dengan video-video Seperti ini Tinggalkan kalian like Nyari sini Ya Jangan lupa kalian like Subscribe Dan Tembusin 10.000 subscriber Ya temen ya Oke Goodbye